Javar punya rencana jahat. Yago, aku punya ide. Jenius! Ayo gunakan bola ajaib. Pasang tusuk sate di tripod. Lengkapi dengan tusuk gigi. Pasang bola bening di atasnya. Bola ajaib ini memberi kita kekuatan tanpa batas. Ini pertemuan para penjahat. Pertanyaan dalam agenda adalah bagaimana menghancurkan hidup para putri. Kita hancurkan istana mereka. Tidak, kita harus lebih pintar. Bola ajaib, tunjukkan pada kami Putri Jasmine. Haruskah bawa dia ke rawas rek? Tidak, itu terlalu biasa. Jasmine terbiasa dengan cuaca panas. Jadi kita akan mengirimnya jauh. Elsa, itu yang kita perlukan. Dia akan berjuang dalam panas. Dan Jasmine tidak tahan dingin. Bravo, itu tepatnya yang akan kita lakukan. Sapa lah Elsa? Halo. Dia membawa kain untuk baju baru. Buat potongan untuk baju. Ini sempurna. Yes. Ubah tile dengan keping salju jadi rok ringan. Gunakan jaring bunga untuk topi musim panas. Apa aku akan ke tempat yang hangat? Tiba-tiba Elsa sudah pindah ke ruangan yang lain. Di mana aku? Hah? Ini sangat indah. Tapi di sini panas. Oh, suhu ini sangat tidak nyaman untukku. Aku perlu air. Oh, tidak membantu. Oh, aku tidak perhatikan topi ini. Coba aku pakai. Aksesori ajaib itu memakaikan baju untuk Elsa. Wow. Dengan baju renang ini, dia bisa mengatasi cuaca panas. Jasmine berjalan di atas jalan bersalju untuk pertama kalinya. Licin sekali. Aku butuh sepatu baru. Lalilu akan membantu. Ayo, tos. Gunakan modeliat. Bungkus kaki dan bentuk sepatu bur. Manset akan menjaga kakinya tetap hangat. Mantel bulu melindungi dari hawa dingin. Apa yang terjadi? Karpet ajaib. Apakah Aladin dan Jasmine ada di Arendelle? Hai. Oh, tanahnya sangat licin. Aku jadi canggung. Untung aku pesan ini dari Lalilu. Sama sekali tidak licin. Aladin mengalami kesulitan. Oh, tangkap aku. Aku jatuh. Abu, aku punya baju hangat untukmu. Buat bunga lo dari styrofoam dan tusuk sate. Pasang di sekelilingnya. Tutup sambungan dengan penutup sudut logam. Kencangkan rangka atap dan hiasi dengan manik-manik emas. Pasang kain biru. Kanopi melindungi Elsa dari matahari. Tambah gorden dengan pengikat. Bunga lo musim panas membuat Elsa tetap sejuk. Elsa ingin pergi ke pantai. Uh, kursi santai di tepi pantai. Ini nyaman. Ah, aku salah. Di sini panas dan tidak ada atap. Perlu menyejukkan diri. Siapa yang mau es krim? Aku yang rasa panila. Apa ada tempat yang teduh di dekat sini? Tentu, ada di sana. Terima kasih. Elsa, ke tempat teduh itu. Wow, sangat nyaman di tempat teduh. Oh, banyak buah dan hidangan penutup. Wow. Akanku coba ini. Aku mau bersuah foto. Halo, Olaf. Kau percaya ini? Aku temukan tempat sempurna tepat di tepi laut. Poles stik kayu untuk membuat rel. Stik kayu mulai menari. Mereka akan jadi bagian vertikal. Tambah sandaran. Lapisi rangka dengan gambar. Karpet terbang berubah jadi kereta luncur salju. Kenapa harus berjalan di salju saat karpet bisa membawa kemanapun kita mau? Oh, tidak. Ini beku. Tidak ada yang berhasil. Pengering rambut pun tidak. Ini gawat. Aku selalu punya rencana B. Oh, tidak ada gunanya. Lampu ajaib juga beku. Tapi bagaimana Jean bisa keluar? Karpet berubahlah jadi kereta luncur. Tunggu, itu berhasil? Kerja cerdas bukan kerja keras. Mereka pun naik kereta luncur. Olaf memerlukan masker renang. Buat kacamata dari plastik bening. Tambah bingkai kertas busa. Sisakan tempat untuk hidungnya. Cobalah. Ini sangat cocok. Masker terpasang dengan baik dan kencang. Buat set scuba dari sedotan. Aku bisa bernafas di bawah air. Berenanglah dengan kaki sirip. Tempel kertas busa ke sisipan plastik. Ukurannya benar-benar pas. Olaf mempelajari dunia bawah laut. Oh, teman berkaki banyak. Apa kabar? Gurita sedang tidak ingin mengobrol. Lepaskan. Apa yang kau lakukan? Saat mencoba melepaskan diri, Olaf tersangkut jaring ikan usang. Tolong! Tolong! Oh, siapa yang datang? Putri Duyung mendengar teriakan minta tolong. Akanku bebaskan. Oh, Olaf langsung pingsan. Oh, kemana jaring itu? Hah, terima kasih manusia misterius. Lain kali hati-hati ya. Olaf melanjutkan perjalanan bawah laut. Monster membawakan wadah Kinder Joy. Belah dua sebelah kemasan telur Kinder Joy. Pasang tusuk sate. Sangat berkilau. Buat sarung tangan dari kulit imitasi. Jahitan muncul dan menyatukan keduanya. Membersihkan salju akan lebih mudah jika tanganmu terlindungi. Jasmine dan Aladin menemukan gubuk tua di hutan. Haruskah bermalam di sini? Ini sudah gelap. Ayo istirahat. Mereka berselimutkan kain goni lalu tertidur. Aladin bangun pagi-pagi sekali. Oh, tidak. Kereta luncurnya tertutup tumpukan salju. Untung kutemukan skop untuk membersihkannya. Kau memang sangat hebat. Kau mengurus kereta luncur ini. Ya, senang bisa membantu. Mereka kembali ke petualangan musim dingin. Potong selembar plastik bening. Buatlah sisinya. Ada balon kecil di kedua ujungnya. Bagian dari botol plastik menjadi tempat duduk nyaman. Tutup sisinya. Sambung sedotan dan plastik untuk membuat dayung. Apakah Elsa akan berlayar? Sang putri benar-benar berani. Dia memilih kano bening untuk dirinya. Ku dengar dasar laut itu sangat indah. Aku harus berlayar lebih jauh agar pemandangannya bagus. Aku akan berhenti. Oh, lihat kerang warna-warni itu. Bahkan ada lumba-lumba. Halo? Olaf? Bagaimana kau bisa di situ? Aku mau pergi berenang. Dan aku ingat aku punya perlengkapan selam. Kau memang hebat. Berenang ke pantai bersamaku. Wuhu, keren sekali. Bakar pinggiran kertas. Ingat, anak-anak jangan main api. Peta kuno ini membawa petualang kita ke harta karun. Abu menculupkan tongkat ke susu dan menggambar simbol. Ayo pecahkan misteri ini. Yang kita punya hanya peta. Jangan-jangan salah jalan. Tidak, kita mengikuti rute. Kita sampai ke tujuan, tapi pintunya tertutup. Pasti ada jalan. Aladin tidak sengaja mendekatkan peta ke atas api. Ini ajaib. Tulisan muncul. Katakan 1, 2, 3, buka. Hore, kita bisa kembali. Wuhu, kita selamat. Rusa lapar menemukan lampu beku. Dia pikir bisa dimakan. Es mencair dan lampu membebaskan jin. Hore, bebas. Terima kasih, sobat. Maaf, aku harus ke gua penjahat. Selamatkan teman-temanku. Ini dia, penjahat. Jangan pernah menyakiti teman-temanku. Dan bola ajaib pun pecah. Wah, apa yang kau lakukan? Para putri itu lagi-lagi menang. Jasmine terbangun di tempat tidurnya. Oh, apa itu hanya mimpi? Aku harus beritahu Elsa. Dia akan tertawa. Anakin. Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!